Hai co-friends, pada soal ini ada sebuah benda bermasa 12 kg diletakkan di atas bidang datar yang kasar dengan koefisien gesek 0,18 benda itu nanti ditarik dengan gaya 192 N kita diminta untuk menentukan berapa besar percepatan yang dapat dialami oleh bendanya jadi nanti dari soal ini dapat kita ketahui masa bendanya kita misalkan M sama dengan 12 kg koefisien geseknya nanti kita misalkan M sama dengan 0,18 dan nanti gayanya kita misalkan F sama dengan 192 N dan yang ditanya nanti adalah besar percepatannya berarti nilai A nya nanti berapa nah jadi nanti disini dapat kita gambarkan ilustrasinya ada sebuah bidang datar yang kasar dan diletakkan di atasnya itu ada sebuah benda dengan ditarik dengan gaya sebesar F dan nanti disini akan ada gaya geseknya karena tadi bidang datarnya kasar kita misalkan gaya geseknya adalah F kecil dan bendanya ini akan memiliki gaya berat yang arahnya selalu menuju pusat bumi berarti arah W nya ke bawah dan akan memiliki gaya normal pula yang arahnya selalu tegak lurus pada permukaan yang bersentuhan dengan benda berarti arah N nya nanti ke atas nah jadi nanti disini percepatannya itu nanti searah dengan arah gayanya maka nanti disini sigma Fy itu sama dengan 0 berdasarkan hukum pertama Newton dan juga berdasarkan kondisi dimana bendanya tidak bergerak terhadap sumbu Y namun hanya bergerak terhadap sumbu X maka berlaku sigma Fy sama dengan 0 jadi nanti N dikurang W itu sama dengan 0 N bernilai positif karena dia berada di sumbu Y positif sedangkan W bernilai negatif karena dia berada di sumbu Y negatif maka nanti disini N itu sama dengan W dimana W itu persamaannya adalah M dikali G maka nanti N sama dengan M dikali G dan nanti disini kita akan menggunakan nilai percepatan gravitasi yakni G sama dengan 10 meter persekon kuadrat maka nanti N nya itu sama dengan 12 dikali 10 sama dengan 120 Newton dan nanti disini kita tinjau dia berdasarkan hukum kedua Newton yakni sigma Fx itu sama dengan M dikali A maka nanti disini F besar dikurang F kecil itu sama dengan M dikali A F besarnya nanti bernilai positif karena dia searah dengan arah gerak bendanya F kecilnya bernilai negatif karena dia berlawanan arah dengan arah gerak bendanya maka nanti disini F dikurang dimana nanti persamaan gaya gesek itu sama dengan M dikali N itu sama dengan M dikali A maka nanti disini kita substitusikan nilainya 192 dikurang 0,18 dikali 120 itu sama dengan 12A jadi nanti disini 170,4 sama dengan 12A maka kita peroleh A nya sama dengan 14,2 meter per sekund kuadrat jadi nanti besar percepatan yang dapat dialami oleh bendanya adalah 14,2 meter per sekund kuadrat demikianlah pembahasan soal ini sampai bertemu di soal selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati